Beteng Frederberg Berdirinya Beteng Frederberg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kasultanan Yogyakarta. Kraton Kasultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Setelah Kraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti pasar gede, masjid, alun-alun, dan bangunan pelengkap lainnya, kemajuan Kraton semakin pesat sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu, pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat Kraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan Kraton dan sekitarnya. Akan tetapi, dibalik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam Kraton. Pada tahun 1760, mulai dibangun sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng kompeni. Bangunan benteng ini masih sangat sederhana. Dan pada tahun 1767, Gubernur Pantai Utara Jawa di Semarang meminta kepada Sultan agar benteng tersebut dibangun lebih kuat untuk menjamin keamanan orang-orang Belanda. Berkat izin Sri Sultan, pembangunan benteng selesai pada tahun 1787 dan dibawah pimpinan Gubernur Yohanes, diresmikan menjadi benteng kompeni dengan nama Rustenberg yang artinya tempat istirahat. Benteng Rustenberg mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dan pada tahun 1867, di Yogyakarta mengalami gempa bumi sehingga benteng memerlukan perbaikan. Setelah pemugaran selesai, yang dilakukan oleh Jenderal Dendeles, nama benteng Rustenberg diubah menjadi benteng Frederburg yang berarti benteng perdamaian. Seiring dengan berjalannya waktu, benteng Frederburg merekam peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada masa penguasaan Inggris pada tahun 1811 hingga 1816, benteng ini dikuasai oleh pemerintah Inggris di bawah penguasaan John Crawford atas perintah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Aveles. Pada masa penguasaan Inggris, terjadi peristiwa penting di tempat ini, yaitu terjadinya penyerangan serdadu Inggris dan kekuatan-kekuatan pribumi ke Kraton Yogyakarta pada tanggal 18-20 Juni 1812 yang dikenal dengan peristiwa Geger Sepoy. Pada tahun 1942, ketika Jepang menguasai kota Yogyakarta, benteng ini diambil alih oleh tentara Jepang. Beberapa bangunan di benteng Frederburg digunakan sebagai tempat tawanan orang Belanda dan orang Indonesia yang melawan Jepang. Benteng Frederburg digunakan pula sebagai markas kempetai dan juga sebagai gudang senjata serta amunisi tentara Jepang. Pada tahun 1992 sampai sekarang, secara resmi, Museum Benteng Frederburg menjadi museum khusus perjuangan nasional dengan nama Museum Benteng Frederburg Yogyakarta. Teman-teman, mari kita lihat sekitar benteng dan apa saja yang ada di dalam benteng Frederburg Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hobi Dolan, teman-teman. Kali ini kita ada di Jalan Malioburu, Yogyakarta. Ini kita ada di depan pasar Bringharjo. Kalau ini pasar sorenya, teman-teman. Kalau sana pasar paginya ya. Ini sampai malam, buka dia. Ini istana negara depan ini. Istana negara. Banyak beca. Ada dokar. Kalau kalian ke sini, bisa naik satu-satu. Kita sore ini mengunjungi Benteng Frederburg ya, teman-teman. Salah satu spot untuk kita lihat ya. Wah, ini agak berisik banget ini. Jadi ada pentas biasanya. Kenceng. Ini museum Benteng Frederburg. Frederburg ini Benteng Perdamaian, teman-teman. Jadi, kalau kita lurus ke sana, itu ke Kraton, Ngayuk, Yogyakarta. Di sana sekitar setengah kilo ya. Dari sini, Alun-Alun Utara. Kemudian Kraton. Depan ini titik 0. KM 0 km Yogyakarta. Ini suasana di sore hari, teman-teman. Tidak begitu rame ya hari ini. Cuaca juga tidak begitu panas. Tapi kalau tadi siang panas bahan. Itu Istana Negara. Gedung Agung. Di Yogyakarta. Kita masuk. Dan lihat ya. Isi dari Beteng Frederburg itu. Ini museum edukasi, teman-teman. Cocok banget buat adik-adik dan kita-kita yang kurang mengertiakan sejarah. Masuk. Berapa orang? Dua? Masih gratis? Iya, masih gratis. Kalau harga normal berapa? Bentara, mas. Oh, itu. Oh, ini kalau tiket normalnya, teman-teman. Dewasa tiga orang. Eh, tiga ribu. Rombongan dua ribu. Sampai jam empat sore. Oke, kita masuk. Ini dibuat taman. Jadi setelah pemugaran dibuat taman. Kita masuk. Scan. Scan, scan. Oke. Nah, ini kita lihat bagian kanan dari Beteng Frederburg ini. Jadi sejarah dari Beteng ini, teman-teman, ini dibuat pada tahun 1755-1755 berbarengan dengan didirikannya Keraton Ngayuk, Jokarta, Hadiningrat. Jadi dulu VOC itu alesannya anu ya. Pengen memberi tambahan keamanan di sekitar Keraton. Alesannya pada Sultan kayak gitu. Tetapi berangsur-angsur mereka mencampuri politik dalam negeri Keraton. Dia apa namanya itu memberikan pengaruh dan kebijakannya pada Keraton. Nah, di sini adalah museum apa namanya ini Tugu Monumen Serangan 1 Mart ya. Nanti di dalam ada diuramanya teman-teman. Lengkap banget. Di sana di depan itu taman sekarang dijadikan taman untuk apa namanya bersantai ria ya. Ada bangku ada apa namanya tempat untuk jalan-jalan dan lihat sekitar daripada peteng ini. Peteng di sebelah kanan. Di depan itu kan ada Bank Indonesia itu Bank BNI dan di ujung itu KM KM 0 0 km di atas itu ada rooftop itu buat nyuri kayak gini enak banget nanti kita kesana. Nah, ini namanya parit atau jagang teman-teman. Jadi, dulu itu parit ini mengelilingi benteng bagian luarnya ya. Ini kan lebar sekitar berapa? 6-7 meter ya. Dalam juga sekitar 3-4 meter. Jadi, dulu dipenuhi dengan air. Di mana-mana benteng VOC itu kayak gitu. Kemudian Sultan itu Sultan HB Hamengkubono ke-2 itu juga membuat benteng baluarti itu. Bentengnya luarnya itu juga dibikin parit. Seperti ini sama. Dibuat dalam dan lebar. Dibukan kayak sungai kayak gini. kemudian akses masuknya ada pelengkung-pelengkung kalau yang dibeteng baluarti kalau ini pintu utama itu. Itu sebenarnya jembatannya dulu itu bisa buka-tutup. Bisa buka, bisa tutup. Jadi, untuk keamanan. Ini untuk barak tentara di dalamnya. Ini instalasi untuk air mancur teman-teman. Ini cuman belum difungsikan ya. Nanti ke depan tidak lama lagi akan difungsikan kembali. untuk air mancurnya. Ini kemarin sempat dipugar beberapa bulan dari mulai sekitar Januari atau Februari sampai kemarin beberapa bulan setengah tahun kurang lebih. Jadi, di sana ada lokomotif diletakkan di depan. Nah, ini jembatannya. belum mengelilingi daripada benteng. Bentengnya kurang lebih sama dengan ketinggian benteng baluarti. ini pintu masuk utamanya. Ini bulenya. bukan. Kiran VOC-nya. Kita masuk ke dalam komplek benteng Faderberg. bangunan utamanya teman-teman dulu untuk perwiranya di sini. Jadi, untuk jenderal gubernurnya di sini untuk istirahat. Bangunannya tinggi, pintunya tinggi, kemudian apa semuanya dibikin besar. Jendelanya juga. karena kalau kita pikir ya, orang-orang Belanda itu di sana kan dingin ya. Nggak kuat hawa panas dari hawa di sini, khususnya di Jogja. Makanya biar sirkulasi udara itu enak cepat itu. Makanya dibuat tinggi seperti ini. Jadi, pintunya lebar-lebar tinggi dan jendelanya juga. Ini bangunnya tingginya sekitar 5 meter, 6 meter teman-teman. Ini satu lantai, kemudian di atasnya. Kalau bangun yang sekarang kan nggak sampai segitu ya tingginya, rata-rata itu. Nah, itu ada tangganya juga unik. Tangganya di depan gedung. Ini ada gedung, gedung, barak, gedung, barak, dan beberapa ada tempat penyimpanan senjata dan lain-lain. Ini meriamnya, peninggalan zaman dulu. cuman ini dengan kapasitas yang kecil dan jangkau yang tidak terlalu jauh. Padahal di zaman Sultan Agung itu sudah ada yang panjang dan besar itu, meriamnya. Jadi, rodanya 4, kalau ini kan rodanya 2. Nah, ini suasana di tengah Peteng Federberg seperti ini. dulu diisi oleh tentara VOC teman-teman di sini. Tentu tidak murni ya tentara dari orang Belanda tetapi campuran orang Belanda dan orang kita. Kita lurus ke depan kemudian kita naik ke atas Petengnya ya. Kita lihat jadi Peteng itu bisa dinaiki dan bisa diputari teman-teman untuk istilahnya untuk patroli itu bisa naik di atasnya itu. Dan Peteng Baluartik Kraton juga sama. Jadi, bisa dinaiki dan bisa dilewati dan lebar. Peteng ini dulu awalnya itu namanya Peteng Rustemburg atau Peteng Perdamian. Pertama ya untuk istirahat pasukan untuk mengawal apa namanya itu berdirinya Keraton Ngayuk Jokarto tapi lama-lama sebagai markas tentara VOC di sini. Kalau dilihat ini kapasitas dari tentaranya tidak begitu banyak teman-teman. Cuman pasukan pribumnya itu VOC yang Londohirung itu yang banyak. Nah ini ini suasana bagian bagian belakang dari Peteng Frederburg luas ya hadur untuk berkumpul pasukan paling disana kan ada ruang-ruangan mungkin untuk penyimpanan persenjataan ya dan musuh pendukung kita naik ke atas ini pintu keluar dari bagian belakang oke kita naik ke atas penteng nah sebenarnya ini pentengnya itu sama teman-teman lebar gitu ya mengitari cuman di bagian situ apa tidak difungsikan seperti semula yang di bagian sana jagangnya juga di samping ini di belakang juga tidak ada jagang sekarang tuh gak ada sungainya itu loh gak ada paritnya ini view dari atas pentengnya teman-teman tingkat dan semua di kasih apa teras atau balkon ya di atasnya itu asik bener ya desain arsiteknya nah ini lebar teman-teman ada sekitar berapa ini 7 meter ada ya ini nah ini bentuk dari bangunan di dalamnya ada ruangan-ruangan khusus yang difungsikan untuk macam-macam ya nanti dan diberi pagar-pagar juga ini akses turun halus bisa untuk meriam dinaikkan dari situ ini bastion atau menara pojoknya ya jadi ini punya menara pojok 4 disini ini yang timur selatan nah disini jadi ini pojok benteng bagian timur selatan ini nah ini khusus untuk parkir museum teman-teman baru ya setelah pemugaran kemarin revitalisasi cuman kapasitasnya sedikit ini untuk parkirnya gak begitu banyak kalau penuh itu ditutup gitu cepat banget nah disana jadi taman teman-teman itu taman untuk bersantai-santai kalau sore ini menjelang malam bagus banget disitu enak banget ada meja kursi gitu kan bisa melihat apa jalan raya langsung kita menuju ke sana ya lewat atas ini ya kalau patroli kurang lebih seperti ini teman-teman dulu bisa melihat keraton dari sini pergerakan dengan orang-orang pribumi jadi kalau ada apa-apa langsung turun laporan gitu di solo juga sama teman-teman penteng VOC juga dekat di sama posisinya di utara alun-alun utara keraton surokarto di sana Sultan Jogja itu pada dasarnya itu semua tidak apa menyukai VOC ya teman-teman semuanya sampai yang agak pertentangannya kuat itu ya HB2 itu HB2 itu wah begitu bencinya itu pangeran Sundoro itu dengan kebijakan kebijakan VOC itu ya kemudian dilanjutkan hingga pangeran Timonogoro pangeran Timonogoro menggelurakan perlawanan VOC dan lalu diteruskan oleh HB9 itu yang mendukung mensupport penuh kemerdekaan Republik Indonesia sehingga pelantikan presiden insinyur sukatnya itu juga di dalam keraton di siti hinggil dulu teman-teman di sana sepertinya di bawah itu secara tertulis ya di sana di diorama itu komplit banget kalian bisa membaca langsung mudah mengerti nah ini apa namanya tempat duduk-duduk teman-teman di pojok peteng barat ini cuman kursi dan mejanya terbatas ada beberapa di sini kalian bisa melihat KM0 dari sini itu KM0 Jogja lalu taman-tamanya kalau malam lampunya menyalah bagus Pak asal 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 gak hujan asik banget ini disini nah sekarang apa namanya kita kan udah lihat ya bagian atas dari peteng tadi ini lurus kana itu bisa untuk patroli ya dan dulu disini jagangnya tadi parit sungainya itu di bagian luarnya kita masuk ke dalam gedung itu ada bagian utama bangunan utama kan ini 1,2,3,4 yang besar itu sekarang dijadikan diorama diorama itu menceritakan pergerakan atau perjuangan bangsa Indonesia prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan kita masuk ke dalam dan kita lihat ya perjuangan para pejuang zaman dulu tokoh-tokoh yang memimpin perjuangan kita hingga Indonesia seperti saat ini Alhamdulillah kita turun dan suasananya Masya Allah saya tuh kalau ada bangunan tua seperti ini tuh seneng banget jadi arsitek zaman dulu itu wah luar biasa selain unik bagus kemudian apa namanya itu kuat itu loh kuat banget seperti ini pintunya dibuat tinggi ini kalau digunakan untuk latar film itu bagus banget teman-teman kenapa tangganya di luar bangunan ya zaman dulu harusnya kan di dalam biar kalau hujan kan bisa naik turun kalau kayak gini ya hujan ya basah nah ini gedung yang sebelah kanan untuk diorama 1 kita masuk ke diorama 1 nah ini the magic wall of pangeran Tiponegoro jadi apa jubah pakaian lalu senjata dari pangeran Tiponegoro pangeran Tiponegoro itu semasa kepemimpinan Sultan 3 4 dan 5 ini diorama menceritakan pangeran dan beberapa pangeran yang lain dan para pengikutnya itu di gua selarung teman-teman gua selarung di video saya bisa dilihat ya pangeran Tiponegoro saya bikin 3 video bisa dilihat scroll ke bawah jadi beliau memimpin para pangeran dan rakyat Jogja itu untuk melawan Belanda ya saat itu karena ya kebijakannya kontroversial kalau penguasa itu lalim itu ya rakyat itu memberontak mesti saat itu dipimpin oleh pangeran Tiponegoro itu putra dari Hamengkubono ketiga teman-teman ini Kongres Budi Utomo di Jogja ini sudah tahun apa ya sekitar abad 19 lebih ini ini masa pergerakan jadi apa namanya berdiri Muhammadiyah 1912 atau kurang dari tahun itu yang di ujung itu apa namanya Kiai Ahmad Dahlan beserta para pendiri Muhammadiyah yang pertama dulu tempatnya di kauman situ ya teman-teman itu dulu kalau ini Kongres Perempuan Indonesia pertama ya dulu istri-istri dari para pemimpin pergerakan di masa itu jadi kayak nyonya Sukonto nyih hajar di Wantoro dan lain-lain jadi pergerakan politik untuk wanita dari zaman dulu itu memang sudah ada dan sampai sekarang pun terus ada kalau ini lambang keraton Ngayuk Jokarto teman-teman yang sebelah kiri ini lambang keraton HB ke 8 taunya dari mana jumlah sirip yang ada di samping ini 1,2,3,4,5,6,7,8 berarti ini HB ke 8 sampingnya juga gitu ini 9 bisa dihitung dari sini 1,2,3,4 dan di sini HB ke 10 yang sekarang ini lambang dari keraton Ngayuk Jokarto baru baru ada dimulai dari HB ke 8 teman-teman sebelumnya belum ada lambang-lambangnya kalau ini diorama menceritakan pelantikan pengangkatan Hamengkebono ke 9 itu di ujung itu beserama gubernur jenderal Belanda itu jadi dulu itu memang setara gubernur jenderal Belanda yang tidak disukai dari kaum pribumi yang benar-benar lurus itu kayak gitu mereka mencampuri urusan daripada penguasa keraton Ngayuk Jokarto dan keraton Solo juga sama mereka duduk setara di ujung itu juga perwakilan dari Belanda diceritakan dulu itu yang HB2 HB2 itu nggak mau duduk setara dengan Belanda seperti itu beliau itu Hamengkebono itu pengen kalau duduk itu lebih tinggi daripada orang-orang Belanda bisa diteritakan dalam sejarah itu kursi beliau itu lebih tinggi mesti daripada kursi orang Belanda walaupun jabatannya gubernur sehingga terjadi pergesekan yang keras kalau ini diorama menceritakan maksudnya tentara Jepang ke Indonesia jadi benar ya teman-teman setelah Belanda menguasai Indonesia kemudian bangsa asing yang lain juga masuk salah satunya Jepang ini ini baju di jaman Jepang dari karung Goni jadi benar kata kakek saya itu dulu di jaman itu kekurangan pakaian sampai Goni itu dijadikan pakaian seperti ini Goni itu apa namanya karung yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan umbi beras dan lain-lain itu jadi bukan dari katun dan ini diorama dari selokan Mataram teman-teman ini kan tahun 1942 ini ilustrasi dari tentara Jepang dan mandor dan itu para pekerja kita walaupun dibagi beberapa golongan ada yang digaji benar ada yang cuma dikasih makan saat pembuatan selokan Mataram itu jadi tidak ngenes banget teman-teman kecuali kerja Romusa di tempat lain tanpa digaji tanpa dikasih upah dan benar-benar paksa berbeda banget oke sekarang kita ke diorama 2 tadi diorama 1 itu menceritakan prakemerdakaan kita lihat di dalam diorama 2 ini diorama 2 proklamator Indonesia ini Bu Fatmawati ketika menjahit bendera merah putih ini diorama Sri Sultan HB9 itu mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia beliau itu sekolahnya di Belanda jadi pemikirannya itu maju terbuka pengen negerinya itu terbebas dari jajahan Belanda ini diorama diorama apa namanya depan keraton Ngayuk Jokarta teman-teman dulu dibom ini kan tempat komunikasi agar tidak bisa berkomunikasi dengan kota lainnya di luar Jogja oleh sekutu ini mata uang asing sebelum kemerdekaan golden golden kayak gitu teman-teman 10 ini mata uang Belanda ini mata uang Jepang gambarnya gatut kaca ini yang logam kalau ini rupiah zaman dulu teman-teman 1 sen kalian tahu nggak 1 sen 1 sen sekarang nggak ada reganya setengah rupiah 5 rupiah 10 rupiah mangpi 5 rupiah itu mangpi seperti ini ini uang-uang zaman dulu kira karti ini juga pangeran diponegoro juga dijadikan gambar jadi ini kongres pemuda Indonesia di alun-alun utara dulu memang pusat pergerakan tempat pergerakan itu di keraton ngayuk jokarta ya teman-teman di alun-alun utara itu sering dijadikan tempat perkumpulan para pejuang republik Indonesia di diurama 2 ini mengisahkan ketika perjuangan di tahun kemerdekaan 45 ini gambaran dari hijrahnya atau pindahnya republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta Januari tahun 1946 karena Jakarta dulu Batavia tidak kondusif jadi pindah ke Yogyakarta ibu kota negara di gedung agung itu pelantikannya juga di Siti Inggil Keraton Ngayu Jokarta teman-teman dulu ketika menjadi presiden itu ini suasana Siti Inggil ketika Universitas Gajah Mada itu pertama kali didirikan disini ini yang di depan yang beri orasi itu Profesor Dr. Sarjito penyampaikan pidato persemian Universitas Negeri Gajah Mada diawali dari Keraton Ngayu Jokarta di Siti Inggil jadi Siti Inggil itu fungsinya banyak banget teman-teman berdirinya UGM kemudian pelantikan Presiden Republik Indonesia kemudian pelantikan Sultan Ngayu Jokarta dan lain-lain ini diorama Jendral Sudirman ketika dilantik menjadi Panglima Besar di Gedung Agung atau Istana Negara Yogyakarta teman-teman Jendral Sudirman itu masih mudah banget loh 30 tahun dan meninggal di umur ya 30an tahun 32 atau berapa ya masih mudah banget dan memimpin seluruh pasukan tentara nasional Indonesia ini keluar dari diorama 2 langsung masuk ke diorama 3 teman-teman di dalamnya nah ini kan dulu fungsinya kan macam-macam ya kamar-kamar tentara Belanda ini kecil-kecil ini nah ini barak-baraknya teman-teman tuh kalau nggak dibersihkan jadi tempat yang serem ini kalau malam tapi disini nggak bersih dan tertata rapi kita masuk ke diorama 3 kalau diorama 2 mengisahkan perjuangan kemerdekaan ketika tahun 45 46 sebelum tahun 50 nah ini kemudian setelah pindahkan pindah ke Jogja Republik Indonesia itu tahun 46 tadi itu pasukan-pasukan semua hijrah ke Jogjakarta ini divisi Siliwangi kemudian ini obat-obatan dari negeri Mesir teman-teman dari negara Mesir bantuan ke Jogjakarta lewat lanut Adi Sucipto pesawatnya masih kayak gitu nanti kapan-kapan kita ke museum pesawat Adi Sucipto itu banyak banget pesawat wajah dulu setelah negara Indonesia berpusat di Jogja maka terjadi agresi militer Belanda ya jadi mereka pengen menguasai lagi tanah jajahnya yaitu bumi nusantara ini khususnya di Jogjakarta begitu pahitnya teman-teman kalau suasana penjajahan itu seperti inilah gambarannya rumahnya masih gedek kayak gitu diintrogasi dipaksa dan lain-lain oleh tentara Belanda saat itu sebenarnya tentaranya itu gak murni semua dari Belanda jadi banyak dari pribumi juga faktanya diorama 3 ini menggambarkan perlawanan terus dari Indonesia dengan menyabut tase jembatan-jembatan diruntuhkan dibom dirusak agar pergerakan Belanda itu tidak mulus suasana dapur umum di zaman itu teman-teman asik banget ini serangan umum 1 Maret diorama serangan umum 1 Maret jadi serangan umum itu berkali-kali teman-teman ini puncaknya 1 Maret itu puncaknya sehingga bisa menguasai Jogja walaupun hanya beberapa jam sebelumnya sering terjadi serangan-serangan kepada pihak Belanda cuman ini yang terbesar serangan umum 1 Maret 1949 dan efeknya itu bisa diketahui negara luar bahwasannya Republik Indonesia itu masih sebelumnya kan dikira sudah tidak ada yang berkuasa ya Belanda ternyata Republik Indonesia itu masih tenteranya juga masih banyak masih eksis efek spiritualnya mentalnya itu jadi bagus setelah serangan umum ini parade militer di alun-alun utara keraton Ngeyuk Jokarto pangeran jenderal eh pangeran jenderal besar sutirman ya beserta beberapa jajarannya itu setelah ini mereka masuk dan rapat pertemuan di gedung istana gedung agung nah ini susunan kabinet RIS Republik Indonesia dulu teman-teman Desember 49 sampai 55 tahun itu ya ada Perdana Menterinya Muhammad Tata dan menteri-menterinya jajaran menterinya disini ini pelantikan Republik Indonesia Serikat tahun 49 di Siti Hinggil teman-teman jadi ketika itu engineer sukarnya dilantik menjadi Presiden RIS Republik Indonesia Serikat setelah pelantikan itu Republik Indonesia kembali ke Jakarta teman-teman tahun 49 itu di akhir tahun itu kemudian apa namanya itu kabinet RIS itu menjalankan pemerintahan di Jakarta di dalam sekarang menjadi museum teman-teman dulu ini merupakan barak prajurit dari VOC kemudian Belanda itu di dalamnya disekat-sekat menjadi tempat tidur tempat tinggal jadi kalau di total tidak begitu banyak kapasitas dari bangunan ini kan bangunan satu kemudian di sebelahnya bangunan dua bangunan utamanya ini dua lantai yang menjadi barak prajurit kalau di depan itu untuk gubernur jenderalnya ini kalau ke lantai dua ini di atas sana coba kita naik ya nah ini lantai atas kalau dulu bentengnya kan lebar kemudian ada jagang sekarang sudah tidak ada itu pasar membering harja teman-teman kurang lebih suasananya seperti ini tangganya selalu di depan kalau bangunan zaman sekarang itu tangga kan di dalam untuk turun dari lantai dua kalau zaman dulu di luar di depan nah kita ke diorama empat teman-teman di ujung itu diorama terakhir di gedung itu di sudut sana itu sebenarnya kan bastion ya bastion itu menara di timur utara dari benteng tapi tidak difungsikan seperti yang di bagian selatan dulu sebenarnya kan tinggi bisa naik untuk patroli juga nah ini benteng frederberg wah tulisannya susah ini tulisan tiga dimensi nah kalau dari depan ini bisa dibaca frederberg nah dari samping susah teman-teman nah ini juga dua lantai kita masuk ke diorama empat ini diorama terakhir nah ini open close-nya tadi sempat nggak bisa buka nah disini masih teorama kemerdekaan setelah kemerdekaan tadi kan sudah balik ke Jakarta Republik Indonesia Serikat ini pemilu tahun 1951 di Jogja kalau ini orasi Bung Karno ya di alun-alun utara dulu ketika mengubarkan Trikora itu tiga tuntutan rakyat itu pembebasan Papua itu teman-teman ini peristiwa G30 SPKI di Jogja ya dulu terbunuhnya ya tewasnya kolonel Katamso dan Letkol Sugiono di kompleks batalion Kendungan dulu ini dikubur kemudian digali kembali kalau ini kolonel Widodo di alun-alun utara kembali menyampaikan orasinya penumpasan Kiti 20 SPKI berkoordinasi dengan semua jajaran yang ada dan bersama rakyat nah dioramanya selesai ya teman-teman tidak saya liput semua soalnya panjang nanti jadinya ini bagian paling belakang dari beteng Federberg sekarang ini difungsikan untuk toilet toilet 12 disitu ada musola musola ini tempat bermain anak-anak disini ya ini suasana bagian belakang peteng Federberg teman-teman jadi disana ada barak tempat barak tentara disitu juga barak tentara tadi dan gudang-gudang tempat penyimpanan macam-macam jadi saya akhiri video kali ini teman-teman bila kalian menyukai video ini jangan lupa like subscribe dan komen share ke media sosial lain agar mereka tahu ada beteng Federberg dekat keraton Yogyakarta yang isinya itu edukasi jadi museum edukasi masa-masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan semua bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa